Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 atapnya sudah dipotong tetapi barang dagangannya masih saja ada dan dipotong terpal nah untuk itu pada hari ini ada yang ini ada jawapan kalau kita ini pertama adalah sasaran yang paling utama adalah toko-toko buah nah kemudian selanjutnya yang letakkan barang di atas hasilnya nah sekalian juga dengan bangunan-bangunan jadi yang sudah kita semprot tadi ya mereka mesti menyesuaikan nah kami ini terjen langsung jadi terjen langsung itu merupakan suatu pembinaan bukan penindakan jadi yang arah pertama kita sudah berlalu ya berlalu itu kita cuma mengingatkan ini bapak ini dia kena kami langsung garis ini kena dan bapak kapan kiranya bapak harus bongkar dan kita persilahkan mereka bongkar sendiri nah kita kasih dia klaim dia membuat pernyataan sampai batas waktunya tidak maka kita aturkan ke pengadilan dan rata-rata mereka sudah membayar bu, sanksinya apa tadi bu? di, ya juga di sidang di piring di piring ya kalau untuk bareng-bareng yang sudah diambil pembinaan itu gimana cara mengambil dan lewat bisa diambil atau lo? boleh, tapi setelah sidang di piring jadi nanti sidang di piring itu jadwalnya Ramlo dan Kamis jadi setelah di sidang mereka diutuskan bersalah lalu mereka diminta untuk bongkar dan silakan barang-barangnya diambil setelah dia menunjukkan surat bukti sidang selamat menikmati